Tim Nas Brazil bakal melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol Contra Chile. Laga itu akan digelar di Estadio Nasional Julio Martinez Pradhanos Chile pada 11 Oktober mendatang. Dan bagaimana persiapan kedua tim dan seperti apa? Prediksi pertandingan nanti berikut ulasannya. Tim Nas Brazil kembali akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol. Kali ini tim Samba akan bertandang ke markas tim Nas Chile di Estadio Nasional Julio Martinez Pradhanos pada 11 Oktober mendatang. Sejumlah persiapan tentunya dilakukan berhasil guna mendapatkan hasil yang terbaik. Tim Samba tentu lebih diunggulkan dibandingkan Chile. Dalam dua pertandingan sebelumnya, Chile kalah kontra Argentina dan Bolivia. Sementara Brazil menang tipis 1-0 kontra Ecuador dan harus mengakui kekalahan atas Paraguay. Pelatih Brazil, Dovira Jr. memastikan Vinicius Jr. absen pada jeda internasional kali ini. Penyerang Real Madrid itu harus absen akibat jeda yang dialaminya. Sementara Dovira Jr. diprediksi akan menerapkan skema formasi 4-3-3. Di mana Rodrigo, Rapinia, dan Henry akan ditempatkan di lini depan sebagai starting eleven. Persiapan lainnya juga dilakukan tim Nas Chile jelang laga krusial nanti. Walau tidak diunggulkan, namun sang pelatih optimistis mampu meraih poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Ricardo Garcia diprediksi akan menerapkan skema formasi bertahan 4-1-2-1-2. Lalu, siapakah yang akan meraih kemenangan di laga kualifikasi piala dunia zona conmebol nanti? Apakah Brazil yang lebih diunggulkan mampu menaklukkan tuan rumah Chile? Atau bahkan, Chile lah yang akan menggasak tim Samba Brazil di kandangnya sendiri. NTV melaporkan